Jalur utama penghubung Kabupaten Bogor ke Cianjur di kawasan Puncak 2 terpaksa ditutup sementara akibat adanya pergeseran tanah atau likuifaksi yang terjadi sejak dua hari lalu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya korban dari warga setempat maupun wisatawan yang hendak berlibur di kawasan itu. Akibat pergeseran tanah yang masih terjadi, jalur utama penghubung Bogor-Cianjur via Puncak 2 tepatnya di Desa Warga Jaya kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor ditutup sementara oleh petugas pada kami siang. Penutupan jalur yang juga merupakan akses alternatif wisatawan menuju kawasan Puncak 1 ini terpaksa dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan bencana dan munculnya korban. Pasalnya, sejumlah ruas jalan mengalami retak dan juga longsor. Selain menunggu fenomena pergerakan tanah atau likuifaksi ini berhenti total, pembukaan jalur utama ini akan dilakukan usai pihak dinas PUPR melakukan perbaikan dan memastikan jalur ini aman untuk dilalui oleh warga maupun wisatawan. Untuk hari ini, kita tutup sementara jalan yang ke atas antisipasi kerawanan bencana, ya terutama untuk di daerah Sukamakmur ini yang banyak pergerakan tanahnya kepada wisata-wisata yang ada di kita. Pihak PUPR, juga UPT Jalan Jembatan untuk memperbaiki jalan yang rusak juga karena ada pergerakan jalan juga yang rusak. Pergerakan tanah di wilayah Kecamatan Sukamakmur memang di beberapa wilayah ini tinggi. Ya, ini masih terlihat agak sedikit karena retensi hujan tinggi sehingga pergerakan tanah ini sudah mulai terlihat juga di wilayah Cibitung, ya warga Jaya, dan juga daerah dekat Vinus. Sementara itu, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor yang juga telah turun melakukan pemantauan menyebut fenomena pergeseran tanah ini masih terjadi dan kondisinya makin meluas ke sejumlah area vila. Bahkan, satu bangunan vila berlantai dua ini sudah nyaris rata dengan tanah akibat pergerakan tanah. Untuk saat ini, pergerakan masih berlanjut. Berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak lebih parah lagi karena ingat sisi bangunan hampir 75% sudah miring, akan berpotensi, akan rubuh. Selanjutnya, BPBD kita akan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya bagian mitigasi. Ini kami baru dapat dua laporan ke BPBD, yaitu pila kayangan dan pila horizon. Meski fenomena pergerakan tanah ini jaraknya jauh dari permukiman warga, namun sejumlah fasilitas wisata di kawasan Puncak 2 ini juga turut ikut terdampak dan terancam tutup hingga libur lebaran mendatang. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor.